what's up basketball fans, welcome back to timeout balik lagi bareng gue Roky Padilla, dan di video timeout kali ini gue akan memprediksikan tentang IBL Playoffs tapi gue bareng temen gue nih, kenalin dulu semua Adi ya nih, what's up Dibi everything's good as always thank you nih dia udah mau ikutan di video gue gue merasakan penghormatan ya, penghormatan buat gue luar biasa dikasih waktu buat ngomongin basket Indonesia nah Adi ini sama gue temen baik dan kita dulu pernah sempet komen nonton IBL bareng ya Dibi gila banget, gila gila ini pertama kali gue bareng temen jadi kita seru-seruan aja jadi kita ngomongin IBL Playoffs, formatnya seperti yang kalian tau semua, best of 3 mulanya besok hari Jumat, semoga video udah naik sih hari ini kalau gak berarti hari ini, kalau gak ntar Jumat, tanggal 2 Maret pertama di Bandung di Hang Tua Sumsel melawan Garuda Bandung tapi gue mau jelasin dulu, schedule nya seperti tahun lalu, lucu nih tiap minggu satu game, satu seri, satu seri, satu seri dan yang paling kasihan, kan kita mau jadi nomor satu, tim nomor satu pengennya dapet advantage dong bener, dan kayaknya advantage nya kurang kerasa justru dengan format seperti ini ya Roky? bener kan, apalagi sekarang Kulitajaya udah susah, 16-1 baru main tanggal 5 April lama banget, lama banget breaknya menurut gue tuh, kalau lu dari kacamata pemain, itu lu gimana tuh? kalau apa yang gue tau sih, misalnya dalam dunia bola, dunia basket profesional atlet, itu mereka maunya setiap hari kalau perlu bisa main betul, dan kontinuitas itu sangat penting untuk menjaga ritme permainan mereka juga dengan break yang sangat panjang kayak gini gue rasa sih, ada sedikit mengganggu buat TJ ya, terutama dari kesilapan mereka dan ini ada sedikit, justru malah tim-tim yang udah berlaga sebelumnya di babak playoffs nanti, justru memiliki keuntungan untuk bisa memberikan kejutan buat TJ tentunya iya gue juga begitu sih mikir, karena semua main basket itu all about momentum ya jadi kalau sekarang lu harus break, lebih dari 1 bulan kalau Kulitajaya, tanggal 5, karena masih tanggal 2 Maret which is, itu gila banget menurut gue, dan gue bingung ya, Coach Ahang sendiri, Coach Ahang Selinda nanti mempersiapkan pemain itu gimana soal, seperti kita tau, main di pertandingan beneran, sama pertandingan tune-up game, it's different banget gitu dan gue gak tau, kendalanya apa untuk IBL gak bisa bikin schedule kayak, maybe di istirahat ini kalau seminggu, atau 2 minggu maksimal sih kayaknya seminggu ya, 2 minggu pun menurut gue udah lama, karena feel pemain basket kan juga bakal hilang untuk break yang begitu panjang jadi, kayaknya sih kalau gue bilang kayaknya ada masalah kru sih, jadi kayaknya mereka kekurangan kru di setiap kota gak bisa accommodate itu jadi sehingga mereka harus melakukan hal ini, dan gue juga gak tau apakah ini ada masalah logistik juga atau enggak tapi, kenyataannya sekarang seperti itu, dan justru tim-tim yang dengan record bagus harus memaklumi ini ya betul, jadi ada advantage dan juga ada disadvantage-nya menuju lebak play-off-nya nih untuk bagi tim-tim yang memiliki record bagus di regular season gitu betul banget, jadi gue penasaran juga sih sebenarnya reaksinya pemain itu gimana ya, PEN tau juga sebenernya dapet mereka sih tadi ntar lah mungkin kalau gue bisa datang ke langsung yang PG, gue tanya deh gimana tapi sekarang kita ngomongin tentang game pertama dulu di pertandingan besok, mainnya di Citra Arena di Bandung yaitu Hang Tua Sumsel melawan Garuda Bandung, season seriesnya Hang Tua 2-1 tapi terakhir di Jogja main 7-7, 7-5 menang Garuda dan berita bagus untuk fans Hang Tua, Nation Jocic lain masa, bisa main nah yang matanya bonyok kemarin disikuti pemain Siliwangi, tadi udah message gue bilang tadi udah clear sama dokternya nah kalau lo lihat sendiri nih bagaimana nih antara Hang Tua dan juga Garuda dan prediksi lo? series yang bakal ketat banget, 2 tim dengan gaya permainan hampir sama dan juga mereka mempunyai tim yang shape-nya gaya permainannya ini sama dan ternyata memang sangat alat ya kalau ketemu selalu ketat-ketat aja gamenya dan 7-7, 7-5 kala itu pun Hang Tua sebenarnya sempat unggul jauh banget, di waktu ketiga mereka tiba-tiba collapse bisa kehilangan 33 point dan hanya bisa mencetak 11 angka kala itu ya, dan ini tentunya tidak boleh terjadi di play-offs nih Rock kalau menurut gue kalau ini keulang lagi dan mungkin Hang Tua sudah lebih siap, mereka akan tentunya bisa mengejutkan buat Garuda ya terutama dalam, gue sih melihat bahwa game pertama sangat penting buat Hang Tua bila mereka di quarter pertama, quarter kedua bisa steady, bisa tenang diantara pressure dari penonton Bandung yang memang terkenal gila banget terhadap tim Garuda mereka bisa membungkam supporter mereka, tentunya akan berbalik, momentum, dan bisa berpindah di game pertama buat Hang Tua kejutan sangat-sangat mungkin bro, terjadi di series ini jadi prediksi lu? prediksi gue, kayaknya menang Hang Tua 2-1 sih oke, gue juga setuju sama lu ya, game pertama untuk Hang Tua kan penting banget kalau misalkan Hang Tua bisa ambil game pertama, gue seperti lu juga, gue akan pilih Hang Tua menang 2-1 tapi sama lu juga 2-1 ya bener, gue lupa, bener 2-1, berarti 2-1 sama 2-1 ya, berarti gue juga mengharapkan ada upset dikit lah biar ada warnanya dikit lah, ideal playoff level yang menang unggulan semua plain banget gitu Upset kalau terjadi di mana seriesnya sangat mewujudkan di Bandung, Hang Tua bisa unggul tentunya juga yang nonton semakin penasaran dengan kekuatan tim-tim yang menurut gue sih merata ya kecuali mungkin PJ yang lebih istimewa betul ke semua tim yang berlagak di playoff ini, memiliki kesempatan yang sama lah untuk bisa melanjutkan mereka langkahnya menuju gue setuju banget sih sama lu Garuda Bandung itu sebenernya gue bilang, overall satu season ini oke lah tapi karena kemarin mereka dapet Gary Jacobs masuk tim middle of the season sebenernya tuh bener-bener mendorong banget jadi penghormatan hadisi yang pas ya buat tim Garuda betul, jadi mendorong banget lah jadi untuk game pertama sama-sama Hang Tua 2-1 next game, ini yang lebih seru nih di ini Setapak Jakarta, prediksi gue sebelum season gue bilang mereka juara, tapi kita mau ke Dark Horse gue nih Pacific Cesar Surabaya dan saat menjutkan Aspa kalah 2 kali di season dan menang 1 kali doang lah dan sebenernya gue, sorry banget gue pengen nanya apa yang menyebabkan Pacific tuh bisa menjadi tim yang sangat menyulitkan buat Setapak dan mereka juga di musim ini begitu mengejutkan menurut gue ya betul, betul dengan rekor mereka sebelumnya, di musim ini begitu mempesor lah sih menurut gue betul, jadi Pacific kalau gue menurutnya itu lebih ke Aspak ya sih sorry, ke Setapak gue lupa mau lebih ke Setapak ya sih, gue bilang waktu itu Setapak dengan pemain ada namanya Nate Barfield dan juga baru pindah lagi ke Corey White jadi ada masa transisi, mereka masih mencari chemistry dan kalau gue lihat juga sistem yang pengen di plot sama Coach Bong Ramos itu belum terlalu ditangkep banget sama tim Mas Sapak ya iya betul, dan lalu sekarang mereka dapet suntikan pemain nasional muda namanya Vincent Kossaci Center tapi gue gak tau nih Vincent bisa main atau gak soalnya dia harus menyelesaikan kuliahnya gue belum nanya nih sama Vincent apakah dia bisa main atau gak soalnya terakhir sama gue tuh bala dia ngomong main tuh terakhir sebelum seri Jogja tuh Cirebon ya ngomong lah dia bilang sama gue tuh main sampe Cirebon setelah itu balik ke China mau selesain kuliah tapi terakhir itu surprise main di Malang iya, tapi dan ini pun play-offs ya mungkin juga kita akan mendapatkan surprise berikutnya dari Vincent bahwa dia gak main bisa jadi soalnya karena Setapak sangat perlu pemain seperti Vincent betul banget, soalnya ada Vincent tuh kelihatan banget nih, bedanya kelihatan banget impact dia di lapangan tuh dia bisa big man yang bisa lari dan itu bisa menyulitkan lawan juga, jadi gue sih penasaran juga apakah Vincent bisa main atau enggak nanti tapi, kadang gue mau nanya ke lu apakah ada upset lagi di seri ini apakah ada upset lagi di seri ini atau enggak nih gue ngeliat sih offensive power dari Setapak walaupun mungkin di season ini agak sedikit shaky namun di play-offs mereka punya pengalaman mereka udah tau atmosphere play-offs mereka adalah tim yang apabila play-offs kayak mesin aja nih, menurut gue sih tim ini udah steady banget di play-offs dan mereka udah sangat pengalaman mereka tau betul apa yang dibutuhkan untuk menang gak perlu main bagus, gak perlu selalu tampil ekstravagan, tapi mereka cukup untuk bisa, ya tipis-tipis aja menang dan ini Pacific adalah lawan yang tricky namun menurut gue Setapak bisa memultipis juga ya 2-1 juga lah tapi emang tricky sih, apalagi dengan adanya David Segers, calon MVP import, average-nya hampir triple-double ini luar biasa ya, hampir triple-double di setiap game hampir setiap game dan memang bener-bener pemain yang sangat istimewa buat Pacific betul, dan belum ada lagi pemain lokal yang lagi menanjak banget Nuka Saputra ini juga bisa aja jadi senjata baru di play-offs tapi Nuka, pemain bilang sama gue dia katanya cedera saat lawan NS Nuka juga bener-bener pemboong nih Nuka juga bener-bener pemboong nih bener, tapi di covernya katanya 3 minggu sedangkan mereka main 2 minggu lagi jadi semoga Nuka bisa main sih gue doain biar lebih seru ya serisnya serisnya pasti lebih menarik kalo Nuka ada dan juga Nuka pemain yang awkward untuk jaga pemain sama Setapak ya betul matchupnya agak-agak susah nih dan advantage sebenernya ada di Pacific karena mainnya di Surabaya karena banyak yang nanya kenapa sih gak main di Jakarta setahu gue di Jakarta gak ada lapangan dan home base-nya Setapaknya itu Lokasari gak mungkin main di Lokasari gak ada parkiran, mau parkirin aja pusing ntar apa mandi bulungan? mandi bulungan gue udah lama gak ke bulungan sebenernya kalo bisa dipake Hall Basis 9 sebenernya keren banget oke, sama bener-bener disiapin untuk Asian Games aja gak boleh dipake yang lain, tapi Adi bilang 2-1 ya, Setapak gue bingung sebenernya gue pengen milih Pacific tapi gue prediksi udah Setapak di awal season jadi ini juga musim lalu sama nih ronde 1 ketemunya ini juga matchupnya sama jadi gue juga kalo tahun lalu 2-0 tapi kalo gue bilang karena Pacific udah improve ada 1 game buat dia ya jadi Setapak 2-1 juga sama juga sama juga jadi next game semifinal semifinal series pertama Satria Muda lawan Garuda serisnya 3-0 di regular season apakah bisa Garuda memberi perlawanan Satria Muda lawan Garuda itu kalo gak ada upset kan gak ada upset Satria Muda ketemu sama oh sorry iya, Hang Tua gak apa-apa kok gue baca script tadi salah ini gue script ini tapi kita bicara tentang upset upset opening round gue lupa gak jadi Satria Muda lawan Hang Tua nah nih Hang Tua kira-kira ada gak ada chance-nya untuk lawan Satria Muda oke opening round ada upset yang mereka lakukan mengalahkan Garuda di Bandung betul ketemu Jaggernaut sekelas Satria Muda it's hopeless it's hopeless abis sudah apa yang mereka perlakukan di opening round menghadapi Satria Muda yang kayak gue bilang tentang Aspak punya pengalaman know how mereka tahu cara main tidak bagus tapi menang juga dengan roster yang mereka miliki juga offensive power yang begitu luar biasa defense juga balance susah susah ya susah dan kemungkinan Arky udah main juga tuh nah itu dia adisi yang kembali juga sangat positif buat SM dimana Arky yang sempat Cidera udah balik semakin susah lagi jadi mainnya masih di Beritama tuh gue rasa sih gue belum cek juga sebenernya ntar gue cek tapi mainnya di Beritama juga susah sih gue juga prediksi 2-0 sih untuk Satria Muda no hope tapi ini bosen banget ya kalau ini ntar Satria Muda masuk final awalnya udah diprediksi 1 nih tapi gak apa-apa yang penting Adelis udah ada upset 1-2 next Plita Jaya lawan Setapak ini seru nih Setapak satu-satunya tim yang ngalahin PJ di regular season tapi tetap aja PJ lead 2-1 di regular season nah PJ gimana nih rustingan nih ketemu Setapak yang momentum kalau habis tahun Pacific momentumnya bagus nih bagus mereka punya confidence juga mereka percaya diri untuk menghadapi opening game yang memang sangat susah justru buat PJ ya betul terutama dengan gaya permainan PJ dan juga para big man PJ yang menjadi andalan yang tentunya rusty juga di quarter pertama kedua ini bakal menjadi ujian buat mereka karena memang gaya permainan Setapak yang juga udah main terlebih dahulu juga mereka lebih in tune mereka punya flow permainan lebih enak ritmo juga enak dan ini gangguan dan kendala yang memang harus dihadapi tim sekelas PJ yang memang selalu saja stumbling blocknya di regular season adalah Setapak betul Rekor mereka 16-1 satu kali kekalahan dari Setapak namun ini play-offs defending champion Rita Jaya dan kalau gue bilang sih mereka tim yang sangat-sangat komplit menakutkan banget Rok menakutkan sih apalagi Yus ketemu mantan tim mantan boss juga ya di play-off pasti motivasi sendiri dan gue juga sempat ngobrol sama Yus waktu itu main goalnya dia juara nggak MVP nggak up nggak apa-apa nggak ada individual accolade semuanya pengennya juara iya dan itu sangat serem ya kalau ada pemain udah team player banget kayak gitu ya team player dan udah fokus banget untuk sacrifice ya betul sacrifice banget untuk keuntungan tim dan itu konsepnya udah jelas dan mereka juga punya import 2 boleh dibilang apa ya 2 of the best lah this season Wayne Bradford and CJ Giles CJ Giles up for defensive player of the year bisa aja menang itu jadi gue juga bilang sih sebenernya gue prediksi waktu di video pertama gue sebenernya setapak yang juara jadi Adi ini pilih ditanya gue pilih setapak CJ Giles menurut gue menurut gue no chance buat setapak untuk 2-0, 2-1 2-0 2-0 PJ all the way gue 2-1 setapak oh 2-1 setapak gue udah bedek ya karena gue prediksi setapak yang juara 2 PJ back-to-back yus, jangan marah aja sama gue ya Wayne jangan marah Wayne jangan marah Wayne ini adalah prediksi untuk fun tidak apa-apa serius nanti gue dimusuhin gue nggak boleh datang ke latihan PJ oke di sekarang kita ngomongin big match paling gede sesuatu season yaitu final IBL nah final IBL ini kan tadi lu pilih gue beli PJ lawan satre muda nah kalau lu lihat kan nanti satre muda sama PJ ini ketemu satu season cuma sekali doang malam natal lagi ketumnya 81-73 menang PJ tapi tanpa jamar betul dan sekarang mereka ada jamar Johnson nah kalau lu lihat game ini gimana nanti seri ini ya dari segi offense masuknya jamar memang merubah seri muda ya mereka punya threat berbeda di dalam diri jamar namun tentunya lawannya PJ big man mereka luar biasa PJ tim yang bisa dikatakan memiliki inside threat dan juga outside threat balance luar biasa dan menurut gue ini keunggulan mereka walaupun SM mungkin hampir mirip-mirip namun kualitasnya menurut gue masih unggulan PG ya dimana tentunya Amin Priyantono lu tau sendiri lah big game player kapan aja diperlukan tembakannya bisa aja masuk dengan gaya apapun dengan angle apapun dan menurut gue ada juga battle leadership dari Andre Ikayana main yang memang memiliki luar biasa lah pengalamannya dan di final biasanya yang bad-bad seperti ini akan tampil lebih luar biasa Rock dan gue juga melihat bahwa pengunggulan dari inside game mereka dimana juga kita tahu bahwa CJ Giles fenomenal sekali merupakan suatu keuntungan yang keunggulan bagi PJ untuk bisa mengklaim gilar juara untuk 2 kali beruntung back to back champions buat gue PJ to sweep SM 2-0 sweep? wow lu jangan lupa juga kalau di PJ ada ada Lord Wenas loh memang dan tadi gue tuh ngomongin Lord Wenas ngomongin Lord Wenas setengah dari stadion tentunya akan pakai jersey Wenas betul pasti akan membuat angin segar buat para pemain PJ yang lain untuk bisa show kemampuan mereka makanya gue yakin ini sweep 2-0 tapi setengah stadionnya harus cewe semua buat cewe gak pakai jersey Wenas kayaknya tapi itu prediksi lu lumayan kaget juga gue kalau gue tadi kan pilihnya setapak Jakarta lawan satremuda lu lebih pilih ke yang klasik-klasik betul ini derby el klasiko derby jalan pengkolan deket banget soalnya kalau di bola kayak gitu ya tapi ini gila banget deh sejarahnya lah dari zaman Cobatama IBL sampai sekarang loh dan gue jamin sih loh kalau finalanya misalnya bukan PJ ya setapak ketemu lagi sama SM itu gak cuma 3 series bakal sell out tapi kalau lo gelar sampai 7 hari 7 malam itu tiket bakal udah mau itu 5 game series mau itu 7 game series pasti seru banget pasti seru tapi ya tapi itu pasti emang iya sih karena history tuh kalau orang yang suka baski dari zaman dulu tuh sejarahnya tuh gila banget lah apalagi tahun 2006 2005 tuh kayak berurutan selalu lawannya setapak lawan satremuda gue juga bingung sih tapi kalau gue bilang setapak menang lah tapi gue gak kayak adi-adi gila sih kalau 2-0 gue bilang final biasanya lebih komeditif lebih seru ya gue 2-1 untuk setapak Jakarta jadi adi pilih pijay back to back back to back champions pijay dan gue pilih setapak Jakarta tapi gue mau ngomongin dikit lagi ya kayak tadi lo ngomongin pijay lawan SM itu gue gue denger-dengar itu SM itu katanya ngambil jamar itu buat jaga Wayne Bradford katanya sih gitu ya buat jaga sih yang lo bilang gaya permainannya kayak James Harden ya James Harden banget sih gaya tangan kiri Kidal, Chubby mainnya step back step back terus kalau masukin badan badannya kayak nyari fallnya kayak James Harden di final nanti Jamar bakal ankle breaker dia yang step back oh dia yang kenal dia yang kenal gue kayak tadi kayak Wesley Johnson gitu kayak Wesley Johnson bener-bener ke laut bener-bener ngejar ayam aduh patah gila ayamnya kayaknya lari kecepetan kayaknya gue pasti karena warna sepatunya James Harden juga tadi mungkin juga silap ya tapi itulah prediksi kita berdua ini seru-seruan aja nanti gue sama Adi karena kita juga temen baik jadi gue minta tolong Adi buat bikin video bareng gue biar rame aja soalnya bosen juga kalau lu video nonton gue doang kita aja udah berdua biar semua ini ada warnanya dikit gue kan ada agak-agak outsider kalau dia basket banget kalau gue kan more flexible kalau dia soalnya lebih gila bola lu kok mau naik bola nanya sama dia tapi gue juga konsentrasi di bridge bridge sama catur gue udah mulai kesitu juga udah udah mulai kesitu jadi kalau di taman-taman mana lu ngeliat ada orang pada duel main catur atau apa gitu kita bisa komentarin juga gila gue gila gue apa aja bisa di duitin lu nggak bisa di duitin aja deh gue juga gitu ya kalau ada 2 orang udah pasti bisa di duitin jangan-jangan orang ngeduitin kita juga deh kalau gitu itu aja sih thank you Adi gila seruannya hari ini ngomoran kita deh jadi guys jangan lupa guys untuk like video ini jangan lupa komen juga prediksi kalian boleh langsung komen di comment section di bawah kira-kira siapa yang menurut kalian bakal juara IBL tahun ini dan siapa tau kalian agree dengan upset kita di round 1 yang tua lawan Garuda yang tua bakalan jadi upset di round 1 itu pilihan kita catet catet tapi kalau ini masalahnya jangan saling kita ya pokoknya judulnya if i was a betting man itu sih tapi udah gak sabar liat komen ntar di bawah udah gak sabar juga pengen tau sih komennya menurut kalian seru gak sih acara hari ini nih dan juga prediksi kalian jangan lupa bagian yang belum subscribe please subscribe and thank you guys for watching we'll see you guys next time peace 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 you